Intro Selamat petang, salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Dipetik daripada ulasan Malaysia Kini Ketika Muhyiddin Jadi Spin Doctor Ditulis oleh Mohamed Hanifa Maidin Berita di portal FMT bertajuk Political Changes Mean Mele Perdana Menteri Not Granted Now, says Muhyiddin Menarik perhatian saya untuk memberikan sedikit ulasan Saya sedang sibuk dengan tugasan lain lalu berhenti sejenak untuk menulis komentar ini Reaksi spontan saya apabila membaca kenyataan Muhyiddin tersebut adalah jelas Muhyiddin penuh sedar bahawa isu adakah pelembagaan menjamin Perdana Menteri mesti di kalangan orang Melayu Wajar diputar belit bagi mewujudkan keresahan di kalangan orang Melayu Yaitu para pengundi diposit tetap parti bersatu Dari segi pengamal politik berideologi Mark Kewelisnya Sudah tentu isu sebegitu amat wajar diputar belit atau perlu dispin Orang politik kata ia bola tanggung Hatta parti PAS yang mendakwa ia parti Islam juga Sependapat dengan pemimpin bersatu Meskipun satu waktu dulu PAS pernah bermuktamar dengan slogan Menggempur pemikiran asyabiah Soalan pada PAS Bagaimana jika Perdana Menteri itu China Muslim China Muslim dan bertakwa dan tidak kuruk Dari sudut politik Spin Dokter atau Spin Master adalah Mereka yang pakar dalam membangunkan mesej yang ada Elemen menipu dan mengelirukan Kenyataan veteran di Epilim Kids yang hakikatnya jelas dan tidak berbelit Yaitu Perlembagaan Persekutuan tidak meletakkan syarat bahawa Perdana Menteri mestilah orang Melayu Muhyiddin juga faham dan sedar fakta itu Justru ia bukan isu Tetapi diputar sebegitu rupa bahawa kononnya di Malaysia kini Sudah tidak ada lagi jaminan bahawa Perdana Menteri mesti di kalangan orang Melayu Meski Perdana Menteri orang Melayu Meskipun Melayu yang merosakkan bangsanya sendiri Tidak cukup dengan putaran itu Diputar lagi bahawa kononnya dengan adanya kini undang-undang anti-lombang Lompat parti mengakibatkan ahli politik, ahli parlimen khususnya Kini terikat dengan keputusan parti dan tidak boleh melawan keputusan parti Hatta sekiranya parti bersetuju untuk calon Perdana Menteri di kalangan bukan Melayu Soalannya, bukankah Wakil Perikatan Nasional TN ada dalam jawatan kuasa yang terlibat Menggubal undang-undang anti-lompat parti Saya terlibat juga mewakili amanah Mengapa saya tidak pernah dengar Hamzah Zaiduddin dan Takyuddin Hassan Wakil Perikatan Nasional Hujah kan macam Muhyiddin Hujah Adakah Hujah Muhyiddin sekadar after talk? Atau selepas fikir? Seakan sedar kerapuhan hujah itu Diputar lagi bahawa meskipun agung Raja Melayu ada budi bicara untuk melantik Perdana Menteri Budi bicara itu tidak mutlak berdasarkan perlembagaan Soalannya ialah Adakah Muhyiddin mahu ganti daripada konsep Raja berperlembagaan Kepada konsep Raja mutlak? Amat malang politik di Malaysia Selalu diwarnai dengan politik perkawaman yang sempit Dan yang lebih malang lagi Setengah daripada ahli politik di Malaysia Lebih cenderung untuk menakutkan para pengundi daripada mendidik mereka Kenyataan Lim Kitsang itu Jika tidak diwarnai oleh politik perkawaman sempit Sebaliknya dicat dengan politik gentleman ship Tidak ada apa yang perlu digusarkan Ya benar Dalam perlembagaan memang tidak dinyatakan bahawa Perdana Menteri wajar orang Melayu Tetapi dalam tradisi perlembagaan Adanya konsep Constitutional Conventions Iaitu tradisi amalan perlembagaan Di mana tradisi itu mengesahkan bahawa Perdana Menteri di Malaysia wajar dilantik di kalangan ahli parlimen Melayu Ditulis oleh Muhammad Hanifamaidin Mantan ahli parlimen Sepang Saudara-saudara sekalian Beberapa komen daripada netizen berkait Isu ini Dari Green Lama 7261 kata Tak usahlah dipanjang-panjangkan Kita pun tahu itu semua teknik Mau kasih panas oleh mantan Perdana Menteri Tebuk Atap Kecewa lah tu Kata beliau Red Patriot 2782 pula menulis komen Semua orang boleh baca bahawa Dalam perlembagaan persekutuan Dinyatakan dengan sangat jelas Akan kelayakan-kelayakan tertentu Yang perlu dipenuhi Sebelum perlantikan Perdana Menteri Malaysia Apa yang dinyatakan oleh Lim Kit Siang Hanyalah membaca apa yang disebut Di dalam perlembagaan yang sebenarnya Bukan isu pun Melainkan bagi pihak-pihak Atau puak-puak sebelah sana Yang ada perasaan inferior kompleksiti Dan menganggap Malaysia ini Hak mutlak puak mereka Dan wajar pemerintahan dipegang oleh mereka Walau kalah dalam PRU Green Rabbit 981 menulis Kata dia Dalam pas kan ada kelab penyokong Cina kan Bagilah depa Perdana Menteri lah Ada berani Kata Green Rabbit Saudara-saudara sekalian Itulah dia Isu yang panas hari ini Datang daripada Ulasan Muhammad Maidin Hanifa Ketika Muhyiddin Jadi spin dokter Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat datang Salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazeline Unity Channel Dari Malaysia Kini Memberitakan kepada kita Pemimpin Melayu akan terus jadi Perdana Menteri Selagi adil dan bijaksana Kata puan Zarkasi Sejak kebelakangan ini Timbul isu panas berkaitan Perdana Menteri bukan orang Melayu Yang mana telah menyebabkan Pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang Telahpun disiasat polis Dan diambil keterangan Ini semua kerana Apabila beliau kata Tidak semestinya Orang berbangsa Melayu Jadi Perdana Menteri Kena mengikut perlembagaan Tiada undang-undang Atau syarat seperti itu Kata beliau Namun demikian Ianya telah digunakan Oleh beberapa pihak Termasuk pembangkang Untuk cuba Meraih undi Perhatian orang khususnya Orang Melayu Kerana isu ini adalah Isu yang amat sensitif Dan amat panas Bahkan orang kata Ianya seperti pisang goreng Yang mana dicakap saja Habis dibeli terus Jadi ini yang paling disukai Khususnya oleh parti pembangkang Kerana ia melibatkan Tiga R Iaitu Bangsa Namun demikian Yang menariknya Apabila Puat Zarkasi Dikatakan Menyebut sebagai Pemimpin Melayu Akan terus jadi Perdana Menteri Selagi adil dan bijaksana Jadi apa nak takut Pemimpin UMNO berpendangan Tiada keperluan Memindah perlembagaan Persekutuan Bagi mengehadkan Jawatan Perdana Menteri Hanya untuk Orang Melayu Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Puat Zarkasi Berkata Selepas 66 tahun Merdeka Malaysia masih lagi Ditakbir oleh Orang Melayu Sebagai Perdana Menteri Sebenarnya Tiada keperluan Untuk memindah Perlembagaan negara Sudah 66 tahun Malaysia Merdeka Orang Melayu Masih kekal Jadi Perdana Menteri Kata beliau lagi Puncanya ialah Kematangan Kebijaksanaan Dan Kepimpinan Selagi Kepimpinan Melayu Adil Inklusif Matang Dan bijaksana Selagi itu Kau melain akan Beri kepercayaan Kepada orang Melayu Untuk jadi Perdana Menteri Katanya kepada Malaysia kini Polemik Kepimpinan Melayu Sebagai Perdana Menteri Tercetus Apabila Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal Mencadangkan Supaya Perdana Menteri Anwar Ibrahim Memindah Perlembagaan Supaya Hanya orang Melayu Islam Saja Boleh Menjadi Perdana Menteri Pun begitu Muhammad Buat Berkata Ahli Parlimen Macang Tidak perlu Mendesak Pindaan Perlembagaan Dilakukan Menyifatkan Cadangan Itu Sebagai Bebal Tetapi Jika Kepimpinan Melayu Didokong Oleh Orang Yang Tidak Matang Dan Tidak Bijaksana Macam Wan Ahmad Faisal Maka Bukan Melayu Tidak Perlu Menunggu 100 Tahun Lagi Untuk Jadi Perdana Menteri Kata Puat Lagi Muhammad Puat Juga Berkata Malaysia Tidak Perlu Menjadi Seperti Fiji Merujuk Penggulingan Perdana Menteri Pada Mei 2000 Atas Faktor Politik Kaum Mahindran Kodari Minoriti Berketurunan India Pernah Jadi Perdana Menteri Fiji Melalui Pilihan Raya General Rabuka Berketurunan Fiji Melakukan Rampasan Kuasa Untuk Mengembalikan Jawatan Perdana Menteri Kepada Etnik Fiji Katanya Semalam Anwar Berkata Saranan Untuk Meminda Perlembagaan Persekutuan Bagi Membataskan Perdana Menteri Kepada Orang Melayu Islam Sahaja Adalah Tidak Wajar Dan Lebih Kepada Mengapi-apikan Keadaan Perdana Menteri Menjelaskan Pihak Yang Membuat Membuat Saranan Tersebut Nyata Tidak Memahami Konsep Sebenar Perlembagaan Persekutuan Dalam Perkembangan Berkaitan Setiausaha Veteran Amno Mustafa Yakub Pula Berpendapat Perkara itu Tidak perlu Dipersoalkan Kerana Ia telah Termaktub Dalam Perlembagaan Persekutuan Katanya Pada Masa Sama Veteran DAP Lim Kits Yang Juga Tidak Perlu Membangkitkan Isu Berkenan Sehingga Mencetuskan Polemik Ketika Mana Hubungan Amno DAP Pada Tahap Memuaskan DAP Telah Menandatangani Perjanjian Bagi Membentuk Kerajaan Perpaduan Tidak Sepatutnya Membangkitkan Perkara Sebegitu Sepertimana Beberapa Yang lain Telah Dipersetujui Dalam Perjanjian Begitu Juga Pindaan Tidak Perlu Dilakukan Kerana Semua Telah Termaktub Dalam Perlembagaan Persekutuan Katanya Ketika Dihubungi Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Dan Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Bye Sai 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 Terima kasih telah menonton!